Pemirsa korban banjir dan longsor di desa Cigobang, Lebak Gedong, Lebak Banten terpaksa bertahan di rumah mereka karena banyaknya pencurian pasca banjir bandang. Selama di rumah mereka kesulitan mendapat pasokan makanan karena minimnya bantuan. Tim relawan mengevakuasi warga desa Cigombong, Lebak Gedong yang berusia lanjut ke posko pengungsian. Evakuasi setelah akses jalan menuju desa ini sudah dibersihkan. Sebagian warga memilih bertahan di rumah karena mulai maraknya pencurian pasca banjir bandang. Mereka mengaku sering kehilangan barang-barang berharga, seperti mesin pompa air, meteran listrik, dan barang elektronik lainnya. Selama menjaga rumah dari aksi pencurian, warga mengaku sering kelaparan karena tidak adanya pasokan bantuan makanan. Untuk diperhatikan, jangan sampai kita sudah dua kali ke bawah pulang, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa sempako, sudah dua kali ke bawah. Itu ke posko, itu pun bawa pun kemarin kiriman langsung turun di jalan. Itu baru kami bisa bawa. Dari jam 6 itu nunggu sampai jam 9. Desa Cigombong menjadi salah satu desa terisolir karena lokasi yang berada di puncak bukit dan sulit dijangkau. Distribusi bantuan melalui udara tidak memungkinkan karena hujan yang terus mengguyur di wilayah ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Dan Pak Mirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini di Lebak, Banten, kita bergabung dengan Vito Erlangga. Vito, sejauh ini bagaimana distribusi bantuan di Lebak? Baik, Anissa dan Fandi, saat ini saya tengah berada di salah satu posko relawan di mana di sini merupakan pusat logistik yang rencananya akan didistribusikan ke beberapa daerah terdampak banjir bandang dan longsor pada 1 Januari lalu di mana tercatat berdasarkan data sementara yang kami terima sebanyak 6 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang di Kabupaten Lebak. Salah satunya adalah Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di mana di sini terdapat beberapa logistik bantuan yang rencananya akan didistribusikan di mana bentuk bantuan sendiri adalah berupa makanan cepat saji, kebutuhan peralatan bayi dan air mineral dan beberapa bentuk bantuan lainnya. Untuk mendistribusikan bantuan maksud kami, untuk mendistribusikan bantuan dari tempat ini menuju ke Desa Lebak Situ membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Hal ini dikarenakan tim relawan terpaksa harus memutar menuju ke Kecamatan Sobang untuk bisa mengakses menuju ke tempat terdekat di Desa Lebak Situ. Untuk kondisi terkini di Desa Lebak Situ sendiri saat ini masih terisolir begitu namun beberapa warga tadi sempat membuat beberapa jalan alternatif sementara untuk memudahkan para relawan agar bisa berjalan kaki dengan mudah untuk melintas di beberapa jalan yang ambruk dan masih tertimbun material longsor. Anissa dan Fandi Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Lebak Banten Baik, terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih telah menonton!